ada kikusumo dan ada sandy kayaknya udah kenal akrab juga nih tadi belakang udah ngobrol jangan jomongin begitu ceritanya gak kenal udah lama gak ketemu ya udah lama gak ketemu ya ada berapa tahun kira-kira udah gak ketemu ya lama ya terus sama kikusumo ada niat main cananya begitu segala macem permainan lah mainan cowok ya Denny Sumargo salah satu atlet Indonesia yang sangat membanggakan terlahir dengan nama Denny Sumargo dan juga banyak meraih penghargaan-penghargaan Denny seorang atlet nih kenapa kamu sekarang tertarik ke dunia acting ini misi waktu sih karena udah retire juga 2011 kemarin udah nggak ngelagetin bikin karir pro juga Oh jadi udah gantung bola ya gantung sepatu kalau pemain badminton kan gantung rakyat ya kan Pem Tunjuk dan tujuh gantung sarung-garung tunjuk enang gantung sepak kalau pemain bola kan gantung sepatu masket gantung sepatu boleh gantung sepatu yang kasihan atlet lempar-lembung jadi 2011 udah nggak aktif lagi ya udah ritai apa memang karena memang sudah waktunya untuk pensiun udah 12 tahun juga berkarir dari umur 17 udah bela negara juga terus juga udah main di semua kompetisi udah dapet semua juga jenis achievement kalau diterusin sih sebenarnya masih bisa kalau lihat dari umur cuman takut bingung kapan berhenti nya gitu karena udah kasih kan jadinya iya kata-kata berapa sebetulnya ideasi sih ada sampai 40 Oh ya sampai papun masih main bas masih main dan masih jago jago sih enggak masalah kali keterlibatan sampai ikut ke dunia ekstik awal pertama kali gimana ceritanya awalnya ditawarin tapi memang waktu itu enggak langsung ambil kesempatan sebenarnya udah ditawarin dari lama cuman baru kemarin itu ada yang apa yang box-office tuh yang lima cm oh itu ikutan keren tuh film tuh saya pikir lima cm saya nonton cerita penggaris nggak ternyata buka iya terus akhirnya jadi dari situ terus dapet tawaran lagi nih yang baru ya 308 sampai sekarang sih berdua itu doang sih nah pemirsa ini mungkin bisa menjadi inspirasi atau atau memotivasi kita juga ternyata orang-orang hebat seperti pembintang kamu kita ini enggak semuanya berawal dari sebuah kesuksesan tapi merintis dari nol contohnya Demi ini kalau nggak salah dari dari kisah hidupnya Demi sendiri ini adalah banyak cerita-cerita yang cukup memilukan juga Demi waktu masih kecil sudah terpisah dengan ayahnya dan Demi juga sempat menjadi kenek supir angkot betul ya Demi iya umur 13 itu mah 13 oh jadi yang lebih rusuh enggak ya udah gitu dimana memasuknya kenek-kenek galak pengalaman dulu jadi kenek-kenek begini di peran 308 ini Deni sendiri sebagai apa perang-perang jadi ini jadi dia pun masuk sebenarnya atas izin dari saya karena di hotel itu saya pegang peranan besar mengetahui semua kan jengan masih tahu semua orang siapa nih ada sama nanti nah awal-awal-awal bencananya pada saat saya menerima dia sih sebenarnya kenapa tuh ya nanti nonton oke oke bikin penasaran ini serinya nih kalau duduk di situ pamas ada yang melihatin saya serius belakangnya sih pamas oke coba lihatin lagi iya ada yang dateng bener tapi makanya saya mau kasih lihat ini yang dateng mau kasih tunjuk itu ya kakek saya oh jangan-jangan ada yang dateng ini bukan sesuatu nih kayaknya dari alam lain lagi ya iya jadi tadi saya udah bilang mau kasih kasih tunjuk panjangin sesuatu cuma-cuma gimana gimana itu dia makanya suruh panjangin dari tadi eh siapa yang mau dipanjangin Ayo siapa siapa yang dipanjangin ya ya itu itu ya itu ya itu ya sip oke saya bangun ya kali ya saya bangun aja oke ya berumai enggak 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 usah berani maju itu lupa panjang ya ini 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 berarti produk gagal pendek makanya ini bener ini serius nih ada yang dateng nih yang dari ini wah aduh pas banget bajunya ijo lah gitu iya loh pantai selatan tuh ijo loh gak bercanda pantai selatan deketnya sama gue terus nih tadi ini ya lihat nih ya sekarang aku dulu tangannya kirian makanan pasti sama tuh latihan kamera kirian makanan nih garis ini sama garis ini tempelin tempelin garisnya dulu garisnya tempelin tempelin nih tempelin nah kirian makanan sama yang dulu sama 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 oke sepakat sama ya nah sekarang saya mau manggil yang dateng supaya masuk ke tangan dia yang kanan saya yang dateng ke sini sekarang ya tangan saya yang kanan panjang dong bilang panjang 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 nah ini ini bener ini tangannya lebih panjang tangannya panjang yuk kita ukur lagi ya sama-sama nih lihat nih ya ini garisnya sama kan garisnya kita samain dulu oke garis samain sekarang buka tangannya ukur ukur oke sepakat sepakat nih ini sama ini ini sama ini ini tuh oke sepakat oke 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 sepakat ya nah sekarang ini 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 kayak normal hey yang ada di tangan kamu keluar dong keluar keluar ukur lagi jadi nah ini sama sekarang sama gak asli lihat dong iya coba harusnya lu jangan diminta pendekin lagi karena pengaruhnya dari sini sampai ke sana jadi jadi kalau yang ada tulangnya aja bisa panjang gimana coba kalau gak pake tulang kiki kiki mencobain nah iya sendiri coba coba yang disini panjang minta panjang kemudian 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 Terima kasih.